Dalam rangka memperingati Hari Bakti Angkatan Udara ke-73 Pangkalan TNI Angkatan Udara Raja Haji Fisabilillah melaksanakan upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara Mako Lanut Raja Haji Fisabilillah pada Rabu 29 Juli 2020. Cuaca yang mendung dan sedikit gerimis tersebut tidak mengalami pelaksanaan dan hikmatnya upacara yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raja Haji Fisabilillah, Kolonel Penerbang Andi Wijanarko selaku Inspektur Upacara. Upacara Hari Bakti TNI AU ke-73 di Lanut Raja Haji Fisabilillah diawali dengan pembacaan lintasan sejarah Hari Bakti TNI Angkatan Udara, Sabta Marga dan dilanjutkan pembacaan amanat Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Dalam amanat tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara turut berempati terhadap kondisi Indonesia saat ini yang sedang dalam pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan upacara tahun ini dilaksanakan secara sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walau demikian, peringatan dapat diisi dengan kegiatan lain yang bermanfaat dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, kegiatan donor darah, melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan, serta puncaknya hari ini melaksanakan upacara peringatan Hari Bakti ke-73 TNI Angkatan Udara. Kepala Staf Angkatan Udara mengajak untuk kepada seluruh prajurit TNI AU untuk ikut mempelopori usaha meringankan beban dan kesulitan masyarakat dan mengambil hikmah dari adanya wabah tersebut, yaitu pentingnya persatuan, saling bahu-membahu, dan berjuang meringankan beban saudara. Kita turut berempati dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Selain itu, kita juga telah melaksanakan kegiatan donor darah, melaksanakan ziarah di TMP Nasional, serta puncaknya pada hari ini kita melaksanakan upacara peringatan Hari Bakti ke-73 TNI Angkatan Udara. Para hadirin dan peserta upacara sekalian yang berbahagia, Pada awal upacara telah kita dengarkan kilas balik peristiwa heroik 73 tahun yang lalu tentang operasi udara pertama yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara. Bermodal keberanian dan semangat kejuangan, adik penerbang Mulyono, Sutarjo Sikit, dan Suharnoko Harbani berhasil menunjukkan bahwa Angkatan Udara tidak akan tinggal diam ketika kedaulatan negara terganggu. Namun keberhasilan operasi tersebut harus dibayar mahal dengan jatuhnya pesawat Dakota VTJLA yang ditembak jatuh oleh pesawat Kitty Hawk, Belanda. Sehingga para pahlawan bangsa, Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Muda Udara I Adi Sumarmo gugur dalam peristiwa yang kemudian kita peringati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peristiwa ini mewariskan pada para generasi penerus akan nilai luhur semangat juang dan pengorbanan para pendahulu TNI Angkatan Udara. Meskipun hidup di era yang berbeda, namun prajurit TNI Angkatan Udara di masa kini harus mampu berjuang dan mengabdi dengan semangat yang sama. Sehingga peringatan bersejarah ini dapat menjadi pendorong dan penyemangat para prajurit dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. EPND TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.